Bersatu dan bekerjasama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus kita lakukan. Menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita harus bekerjasama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua. Yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus terus kita perjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kementerian BUMN kembali mengangkat salah satu relawan Jokowi pada Pilpres sebagai komisaris di perusahaan negara. Pengangkatan ini menambah daftar panjang relawan pemenangan Jokowi di kursi komisaris BUMN. Kali ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Diah Kartikarini sebagai komisaris independen PTJ Sarah Haja Persero. Menilih kebelakang, diketahui Diah Kartikarini berkontribusi pada pemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres dan Pilgub DKI Jakarta. Posisi komisaris BUMN seringkali dianggap sebagai motif balas budi. Selain dari barisan pendukung atau relawan Presiden Jokowi do dosat Pilpres, beberapa unsur komisaris perusahaan negara berasal dari Polri dan TNI, Purna Wirawan, dan pejabat eselon instansi pemerintah. Alam Syah Saragi, anggota Ombudsman RI, menyatakan bahwa misi BUMN dalam pelayanan publik berubah menjadi politik balas budi. Dia mencatat setidaknya ada 397 orang yang duduk di kursi komisaris BUMN terindikasi rangkap jabatan. Selain itu, terdapat temuan 167 orang yang juga terindikasi hal yang sama, duduk di kursi anak usaha. Temuan tersebut berdasarkan kajian yang dilakukan Ombudsman pada 2019. Berikut ini kami telah merangkum relawan Presiden Jokowi yang kini menduduki sejumlah jabatan di BUMN. Pertama ada Eko Solistio sebagai komisaris PT PLN. Ia dikenal menjadi bagian dari tim relawan Pilpres pemenangan Presiden Jokowi. Bahkan sosok yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Solo 2003 hingga 2008 ini sudah lama membantu Jokowi dalam banyak pemilu. Satu di antaranya sejak Jokowi ikut serta dalam kontestasi Bikada Solo sebagai wali kota Solo. Dilansir oleh Kompas.com, kini dirinya ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Pengangkatannya sebagai komisaris BUMN ini tercantum dalam SK tertanggal 9 Oktober 2020. 2. Andi Ghani Nenawea, Komisaris PT Pembangunan Perumahan Persero Andi Ghani Nenawea kembali ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan Persero oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Andi Ghani yang merupakan seorang aktivis buruh dan memang dikenal sebagai relawan Jokowi. Dikutip dari Tribun Kaltim.com, saat Pilpres 2019 lalu, Andi Ghani terjun dalam menggalang masa buruh pada sejumlah acara kampanye. Dirinya sekaligus menjadi Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi. Sebelum kembali menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, dirinya dikenal juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. 3. Ulin Yusron, Komisaris PT ITDC Erick Thohir menunjuk Ulin Niam Yusron sebagai Komisaris Independen di PT Pengembangan Marihisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation. Dikutip dari Kompas.com, Ulin Yusron selama ini dikenal luas sebagai salah satu relawan Presiden Jokowi Dodo atau relawan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Dirinya berkontribusi besar dalam kampanye Jokowi di ranah udara. Sebelumnya, Ulin Yusron lebih banyak dikenal sebagai wartawan ekonomi di Kontan hingga 2008. Dia merupakan salah satu pendiri portal media daring Berita 1 yang kini dimiliki grup Lipo. Selain itu, dia juga dikenal sebagai konsultan bagi perusahaan-perusahaan media daring. Sepak terjangkannya sebagai jurnalis serta pegiat sosial media membawanya untuk ditunjuk sebagai salah satu tim media sosial kampanye Jokowi Maruf. 4. Lukman Eddy, Komisaris Utama Hutama Karya Lukman menjabat sebagai Direktur Saksi TKN Jokowi Maruf pada Pilpres 2019 lalu. Politisi senior PKB ini ditunjuk sebagai Wakil Komisaris Utama PT Hutama Karya Persero sejak Juni 2020. Di PKB sendiri, Lukman pernah menjabat sebagai mantan sekretaris jenderal partai tersebut. Selain itu, ia juga pernah menjadi anggota DPR untuk dua periode. Ada pun jabatan eksekutif yang pernah ia pegang yaitu sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2006 hingga 2009. 5. Diyah Kartika Rini atau Dikartika, Komisaris Independen PT Jasar Harja Terbaru Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Diyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasar Harja Persero. Hal itu diumumkan melalui akun Instagram resmi PT Jasar Harja. Wanita yang karib disapah Dikartika tersebut diketahui berkontribusi untuk pemenangan Jokowi sejak Pilgub DKI Jakarta 2012. Saat itu, ia membantu Jokowi Ahok melalui organisasi relawan Jokowi Ahok Social Media Voluntary atau JASMEF yang ia dirikan. Kelompok relawan tersebut mengklaim sebagai pendukung tanpa bayaran. Dukungannya dalam pemenangan pemilu terutama terkait dengan kampanye di udara atau di media sosial. Dukungan yang diberikan relawan JASMEF tidak setengah-setengah. Lembaga tersebut bahkan sampai mendirikan war room di kawasan Jakarta Pusat untuk membantu berperang di media sosial. Dia, Kartika, juga tercatat sebagai pendiri Spindokter Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi politik. Namanya juga pernah tercantum dalam Komisaris Dana Reksa. Pengangkatannya sebagai Komisaris BUMN keuangan itu terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah Jokowi memenangi Pilpres pada periode pertamanya. Terhitung ada tiga nama relawan pemenangan Jokowi pada Pilpres yang diangkat menjadi Komisaris BUMN dalam rentang sebulan ini. Nama-nama ini menambah rentetan daftar panjang pendukung Jokowi yang menduduki jabatan di sejumlah BUMN. Tudingan politik balas budi yang diterapkan Presiden Jokowi pun bermunculan. Disebut jabatan-jabatan yang kini diduduki relawannya adalah bentuk ucapan terima kasih atau imbal jasa dari Jokowi atas jasa para relawan yang berhasil membawanya ke kursi Presiden. Namun, tudingan itu dibantah tegas oleh Menteri BUMN Erick Thohir selaku orang yang menunjuk relawan Jokowi itu. Erick Thohir menegaskan seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain. Pemilihan pimpinan perusahaan negara baik posisi direksi maupun Komisaris BUMN dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku. Sebelum ditunjuk menjadi Komisaris ataupun Direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau asismen yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi. Selain itu, pihaknya juga melibatkan kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar. Satu persatu, para pendukung Presiden Jokowi Dodo saat masih menjadi calon Presiden pada pemilu 2020 menduduki jabatan di sejumlah BUMN. Lalu, pengangkatan ini berdasarkan kompetensi yang mereka miliki atau hanya sekedar politik balas budi ala Presiden Jokowi? selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.